Intro Sebagai tindak lanjut surat masuk dari LSM, KUBIC 4 DPRD Provinsi Gorontalo menggelar rapat hiring terkait punggeli dan minimnya gaji rosen Universitas Iksan Gorontalo. Intro Rapat ini digelar di ruang sidang DPRD Provinsi Gorontalo dengan menghadirkan LSM, jajaran Universitas Iksan Gorontalo, L2 Dikti, serta dinas-dinas peranaman modal ESDM dan transmigrasi Provinsi Gorontalo. Adapun dalam pertemuan tersebut, Komisi 4 meminta kepada pihak LSM untuk menjelaskan dan membuktikan kebenaran laporan yang diajukan ke DPRD Provinsi Gorontalo. Namun dari beberapa bukti yang disampaikan LSM terungkap ada beberapa surat dokumen yang dinilai tidak jelas, sehingga Komisi 4 meminta kepada pihak LSM untuk menjelaskan asal-usul dari mana surat tersebut didapat. Ya, jadi saya akan kasih laca, ini menyangkut dari surat itu didirik ke saya dan surat. Nah, sehingga yang didirik atas nama, LSM di Provinsi Gorontalo yang ditekwai oleh Muhammad Iman. Ya, kemudian terlihat ini adalah komunitas dari satu LSM di Provinsi Gorontalo yang ditekwai oleh Muhammad Iman. Muhammad Iman. Nah, mereka itu kan persoalan ini ke saya. Mereka itu kan persoalan ini ke saya. Kemudian surat ini saya beri ini. Saya beri ini. Menyikapi ketidakjelasan persoalan tersebut, Komisi 4 meminta agar permasalahan ini diselesaikan secara internal. Sementara L2 Dikti diminta agar dapat mengawasi perguruan tinggi swasta yang ada di Provinsi Gorontalo dan juga meminta kepada Dinas Peranaman Modal ESTM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo agar dapat melakukan pengkajian terhadap upah minimum yang berlaku di Perguruan Tinggi Swasta. Yang menarik tadi bahwa kali ini bisa kita selesaikan secara baik komunikasi secara internal karena mungkin ada diskomunikasi mereka dengan persoalan yang sempat mencuat beberapa hari di Indonesia Sosial. Dan tadi mungkin menjadi catatan terhadap L2 Dikti untuk bagaimana terus memasifkan pengawasan monitoring terhadap lembaga-lembaga PTS yang ada di Provinsi Gorontalo dari semua hal dari masalah sisi akademik, pemutu, termasuk juga persoalan pengolanku. Yang ketiga. Ya, Sintunaker sendiri saya kira ini masih ada debatable ya persoalan pengaturan tenaga kerja. Memang tadi makanya saya sampaikan tadi dalam merapat ini ada dilematik terhadap persoalan. Di satu sisi ada undang-undang guru dan dosen yang mengatur mereka bahwa untuk pengajian hanya untuk kerjasama. Tapi di satu sisi juga ada PTS ini juga diminta untuk menjalankan produk tenaga kerja yaitu BPJ Tenaga Kerja. Nah, sehingga ini mungkin jadi satu kajian buat nakir untuk bisa membaca bagaimana kalau kajian UNP ini terkait dengan penggajian dosen ini harus betul-betul mereka kaji bersama. Lebih lanjut dari persoalan gaji dosen, L2 Dikti dalam penjelasannya menilai, jika dilihat dari UU dosen dan guru kemudian dibandingkan dengan UU tenaga kerja, baka gaji dosen UNISAN Gorontalo sudah di atas upah minimum. Begitu juga dengan penggutan liar, Komisi 4 menilai persoalan tersebut hanya sebatas informasi yang tidak ada pembuktiannya. Tim Liputan Advetorial Mimosa TV Sampai jumpa di video selanjutnya.